Halo guys, welcome back to my channel Jadi hari ini salah satu Gang group favorit gue, generasi keempat Itu baru aja Comeback dengan single album Yang menjujulnya fanpara Yaitu Weekly Jadi Weekly ini baru aja comeback Akhirnya ya, dan comeback ini Cukup mengejutkan buat gue Karena dia Beda banget konsepnya ternyata sama Comeback-comeback sebelumnya, jadi Weekly ini mencoba Konsep dark atau konsep yang Ya konsep dark Dan kemudian Di comeback kali ini, lagi-lagi Ya ada bad news ya Tentang Ji-Yoon Karena ada gangguan kesehatan Jadi dia gak bisa ikut di Kayaknya gak bisa ikut di promosinya Tapi kayaknya masih ada di MV-nya Langsung aja Kita react ke MV-nya Weekly Let's go Oke Apa nih? Wah Langsung Wah Kayaknya tembak-tembak di luar akasnya gitu Oke Dia hawin sama Sujin Wah Gokil Sujiannya Kaget sih Gue masih kaget ya Weekly nyobain konser kayak gini tuh Sun Jir Yol Bandai Bandai Shorthair Oke langsung Sampai Sampai gue masih kaget Weekly nyobain konser kayak gini Jihan Jihan galak-galak Ternyata ya Ternyata ya Wow Wow Rampartnya ya Wih Monday Ampun Wih Gila Oke Ternyata yang baik-baik lagi ke Sujin ya Oke Ini pre-course-nya Ternyata ya Wih Gokil Sampai 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 Keren juga Wah Gokil ini Produksi MV-nya Jihan Wah Wah Oke Kok berubah gini Oke Breednya beda banget ya Oke Ada suasana Mencek kami Gila Wih Wah Gokil Gokil Woh Mantep banget Wah 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 Gokil Gokil Wih Di akhiri dengan Soa dan Siapa tadi ya Gokil Gokil Lupa Sejin Gokil Wah Van para Weekly Sebenernya gue masih kaget sih Weekly nyobain konsep Konsep dark begini, karena Karena yang dulu-dulu kan Kayak Kemarin yang holiday party Beda banget, yang bener-bener Funcerah gitu loh Yang bener-bener kayak lagunya Weekly, weekly itu kayak gitu Dan sekarang gue gak tau kenapa Mereka nyobain dark concept Cuman ini first impression gue mereka nyobain dark concept Masih ada Belum nyatol Di telinga gue Cuman yang gue suka dari tadi itu Di MV-nya, produksi MV-nya gokil Kalian Berapa scene-nya itu bener-bener ada yang gokil banget Gue gak ngerti sebenernya konsepnya Dia tadi ada Universe gitu ya Maksudnya ada matahari, ada planet-planet lain gitu Gue gak ngerti, gue gak tau ngerti Cuman, itu gue masih kaget sih Weekly nyobain dark concept Kenapa ya? Tiba-tiba mereka berubah Langsung gitu Dari after school holiday party sama yang Apa lagu debutnya? Take me Take me gimana sih? Gue lupa Jadi kayak begini Masih masih rada aneh gitu Cuman gokil sih Saya harus didengerin berkali-kali Baru bisa nyantol sih Ya beda dengan lagu-lagu sebelumnya yang holiday party sama yang after school tuh kan Bener-bener sekali dengerin tuh langsung bisa inget ya Karena itu catchy, bener-bener catchy Mungkin karena itu juga kali ya Mereka ingin nyobain yang Berbeda gitu Atau yang baru gitu Jadi Dicobain lah di dark concept ini Dan fanparan ini ternyata artinya Come over Atau get over Jadi kayak Kesini gitu Makanya tadi lagunya Apa ya? Kayak emosi Emosi atau vibes lagunya tuh kesitu Yang rada mencengkam gitu kan Apalagi tadi pas di chorus pertama Ya chorus pertama tuh Yang bener-bener Wah gitu kan Mantap Cuman menurut gue lagunya harus yang Bukan harus sih Mungkin lebih yang nyantol dikit lah ya Tapi kalo dari MV ini Bener-bener gokil banget Ini kacau bener-bener Kacau banget Gue bener-bener suka sama MV-nya Oke jadi sekian aja dari MV reaction Weekly Vanpara kali ini Semoga kalian suka Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah